Intro Satuan Reserse Narkoba Polres Tabis Medan bersama Polsek Medan Kota lakukan gerebek kampung narkoba di jalan Mangku Bumi dan jalan Pantai Burung kecamatan Medan Kota. Penggerebekan dipimpin KBO Satuan Reserse Narkoba AKP Suhardiman dan Kalit Reskrim Medan Kota Aibtu Ainul Yakin. Dari penggerebekan ini, polisi berhasil meringkus dua orang pria pengedar narkoba. Ada pun kedua warga yang diamankan berinisial AH dan SWP yang merupakan warga sekitar lokasi penggerebekan. Dari kedua tersangka diamankan barang bukti berupa belasan bong, paket sabu, dan satu butir pil Happy Five. Kedatangan polisi di kawasan tepi sungai membuat beberapa orang yang diduga pelaku nekat seberangi sungai Delhi. Petugas pun kemudian menyisir lorong-lorong. Alhasil, polisi menemukan sebuah lapak yang diduga menjadi areal transaksi narkoba. KBO Satres Narkoba Polres Tabis Medan AKP Suhardiman mengatakan, Grebek Kampung Narkoba menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah akibat maraknya peredaran narkoba di Jalan Mangku Bumi dan Jalan Pantai Burung. KBO Satres Narkoba Polres Tabis Medan bersama dengan KBO Satres Narkoba melaksanakan Grebek Kampung Narkoba di Mangku Bumi dan di Pantai Burung. Hasilnya kita berhasil mengamankan dua orang tersangka. Berikut dengan barang bukti, bong, alat timbang, kemudian uang palsu, kemudian obat A51. Ini adalah bibi yang kita tebukan. Tapi sempat ada yang kabur ke sungai ya bang, terjun lagi? Ya, ada yang melarikan diri. Untuk selanjutnya gimana bang untuk GKN? Kita terus melaksanakan GKN tersebut. Kami himbaw kepada seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kami untuk bisa melaksanakan GKN sebagai tindak lanjut dari pemerintah narkoba. Selain narkoba, polisi juga menemukan uang palsu pecahan 50 ribu rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!